Intro Pemirsa SMA Negeri 2 Klaten mulai menyiapkan simulasi pembelajaran tata muka di tengah pandemi COVID-19 Sejumlah persiapan dilakukan untuk melaksanakan standar pembelajaran berprotokol COVID-19 Berikut informasi selengkapnya SMA Negeri 2 Klaten adalah salah satu sekolah yang akan membuka pembelajaran tata muka di tengah pandemi COVID-19 Persiapannya pun juga dilakukan oleh pihak sekolah Mulai dari penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, di dalam kelas, dan berbagai persiapan penerapan protokol kesehatan lainnya Meliputi menyediakan tempat cuci tangan di sebelah sudut sekolah Kepala SMA Negeri 2 Klaten, Suharjo, mengatakan Pihak sekolah sudah meminta izin dari gugus tugas kabupaten, gugus tugas kecamatan, hingga gugus tugas pemerintah desa Ada 82 persen orang tua siswa yang menyetujui dibukanya kembali pembelajaran tata muka di SMA Negeri 2 Klaten Dari koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terlibat sampai kemudian baik siswa orang tua sampai dengan Pak Lurah, Pak Camat Kemudian Kepala Dinas Kehidatan, Kepala Dinas Pendidikan Dan selanjutnya kita buat permohonan cara tertulis kepada ketua gugus COVID dan akhirnya dari Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Klaten Itu ada cek kesini yang kemudian SMA 2 Klaten dinyatakan layak dan kemudian diberikan izin secara tertulis dari PJS Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Sehingga siswa yang dihadirkan di sekolah ini nantinya ada 108 siswa pada simulasi ini yang terbagi menjadi 7 rombel MIPA dan 3 rombel WS Dipilih untuk kelas 10, mengapa kelas 10? Untuk mengadaptasikan anak-anak kelas 10 pada pembelajaran di SMA Saat ini mereka itu masih pola belajar di SMA Bisa jadi SMA kelas 4 Sehingga kemudian mereka belum tahu benar bagaimana harus belajar di SMA Ini bagian mengadaptasikan itu Karena selama ini dia juga belum pernah masuk sekolah Nah bagi anak-anak yang tidak terpilih entah karena tidak disetujui orang tuanya Ataupun karena faktor lain maka dia harus mengikuti pembelajaran dari ini Nah kegiatan setiap hari itu hanya 2 jam Uji coba ini dilakukan selama 2 minggu dengan materi pembelajaran terkait protokoler COVID-19 Terima kasih telah menonton!